Halo ka friend, disini ada soal dalam larutan hidrogen peroksida dibiarkan terdekomposisi terdekomposisi berarti terurai oksigen yang dihasilkan diukur tiap interval waktu, setelah 5 menit ditambahkan suatu zat padat berwarna hitam ke dalam larutan sehingga dihasilkan grafik di samping jadi disini setelah 5 menit terjadi perubahan, kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi kemudian nama zat padat yang ditambahkan yang terjadi setelah 15 menit dan hitung volume maksimum oksigen yang dapat dihasilkan dari 1,7 gram hidrogen peroksida jika diukur pada suhu dan tekanan kamar yang pertama adalah persamaan reaksinya pada hidrogen peroksida yaitu H2O2 saat diuraikan akan membentuk H2O ditambah dengan O2 dimana koefisien dari H2O2 adalah 2 dan koefisien dari H2O adalah 2 H2O merupakan zat murni sehingga fasalnya adalah liquid dan O2 merupakan gas yang terbentuk dari perurayan H2O2 perlu diketahui reaksi ini berjalan lambat sehingga pada reaksi ini ditambahkan suatu katalis untuk mempercepat laju reaksinya dimana katalis yang ditambahkan disini berupa zat padat berwarna hitam yang merupakan MnO2 yaitu mangan oksida dimana mangan oksida ini sebagai katalis yang berguna untuk menurunkan energi aktifasi kemudian yang C apa yang terjadi setelah 15 menit setelah 15 menit dapat jadi disini H2O2 telah habis terurai ditandai dengan grafik yang menunjukkan volume O2 konstan kemudian yang terakhir hitung volume maksimum dari oksigen dimana reaksinya adalah sebaik berikut mol mula-mula dari H2O2 dapat kita cari menggunakan rumus yaitu masa dibagi dengan MR masanya adalah 1,7 gram dan MR dari H2O2 saat kita tambahkan air-air penyusunnya yaitu 34 gram per mol sehingga mol dari H2O2 sama dengan 0,05 mol pada soal diketahui bahwa suhu dan tekanan kamar sehingga pada saat RTP dimana 1 ATM tekanannya dan suhunya adalah 298 Kelvin volumenya akan menghasilkan 24,4 liter per mol kemudian kita dapat mencari mol dari U2 dengan cara perbandingan koefisien dimana saat koefisiennya 2 yaitu H2O2 molnya adalah 0,05 mol sehingga pada saat koefisiennya 1 maka 0,05 mol dibagi dengan 2 akan menghasilkan 0,025 mol kemudian mol dari U2 sama dengan volume dibagi dengan volume RTP sehingga volume U2 ini sama dengan mol U2 dikali dengan volume RTP dimana mol U2 sama dengan 0,025 mol dikali dengan volume RTP yaitu 24,4 liter per mol akan menghasilkan 0,61 liter sehingga volume maksimum dari oksigen yang dihasilkan adalah 0,61 liter sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati